Oke ini satu kelemahan ninja yang wajib diwaspadai dan saya sendiri mengalami tiga kali apa sih problem yang sangat mendasar pada ninja ini ada satu hal yang beberapa pengguna ninja bahkan kebanyakan mengalaminya sekaligus nanti akan saya carikan solusi plus perbaikannya seperti apa. Oke ini dia gaspol nah kawasaki ninja baik R atau RR baik ninja kiss SS atau superkip semuanya sama tapi ada beberapa alasan dan ada beberapa studi yang menarik yang akan mister bahas apa sih satu kelemahan ninja yang akan saya bahas. Nah kalau kemarin-kemarin saya sempat bikin video beberapa kelemahan kawasaki ninja dan ini luput saya bahas satu kelemahan ninja adalah ini dia tangki nya gampang remes gampang bocor gampang karat nah ini ya sekaligus akan ada solusi dan mister disini mengalaminya kalau gak percaya kita lihat langsung. Dari sini mungkin kelihatan normal tapi kelihatan disini tuh ini sampai stikernya ngelopas nah ini sampai residu dari pertama ya kelihatan ini bocor ya di dua titik. Nah ini akan ada alasan apakah semua ninja bisa mengalami hal yang sama seperti saya jawabannya bisa iya bisa tidak makanya video ini dibuat sekaligus untuk pencegahan bagi yang belum terkena. Nah kalau saya kan udah kena padahal usia tangki ini saya beli tahun 2018 terus alasannya apa sih bisa karatan ya saya ngalamin ini untuk saat ini saya ngalamin dua ya di motor R saya sama di ninja RR saya ya kan ya. Nah di ninja RR saya sekaligus nanti akan ada solusi tenang terus penyebabnya apa aja. Nah kalau dilihat ini pada bagian atasnya ada kayak macam beruntus-beruntus begini ketika dicungkil ternyata karat. Nah kemungkinan ini penguapan dari atas nanti akan saya jelaskan ya detailnya kenapa punya. Nah ini ya tuh lihat beruntus-beruntus ketika saya cungkil itu muncul karat mungkin karena penguapan air atau sisa apalah. Jadi bagian atasnya yang kena herannya bukan bagian bawah ya. Ini bisa lihat secara detail tuh dicungkil ada keluar karat. Ini kalau dicungkil lagi juga dipecahkan ini catnya sampai gelembung begini keluar karat. Nah ini ya tuh sampai begini ini pada bagian atas. Oke kita bahas ya kan ya kita bahas lebih detailnya lagi. Tenang kita akan bahas apa penyebabnya plus solusi dan perbaikannya. Nah terus saya studi juga ketika saya beli tangki ternyata yang beli tangki ninja baik R atau RR itu banyak sekali kan. Banyak sekali sampai saya beli tangki baru. Dan harga tangki nya tidak murah. Ini saya beli dulu saya beli ini ya sebelum kita bahas lebih lanjut penyebabnya. Dulu saya beli ini harganya Rp 1.200.000 tahun 2018. Ini di 2024 bulan September. Saya ini bulan September 2024. Ini harganya Rp 2.550.000 yang ada strippingnya. Nah kemungkinan sementara nih lihat sementara di ninja saya ya ini tidak terjadi karat dan awet. Nah penyebabnya kok bisa yang ini tidak karat. Sementara yang ini kok karatan bang. Nah ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ada beberapa kemungkinan salah satu faktor yaitu motor yang jarang dipakai. Nah terus diisi bensinnya tidak penuh. Sementara motor saya yang ini jujur aja dipakainya jarang. Kalau yang itu hampir pihak hari dipakai ya. Hampir pihak hari otomatis sering isi bensin juga. Apalagi itu suka diisi pool ya. Nah sementara ini lihat bagian dalamnya kalau nggak percaya bentar tuh muncul-muncul karat. Bentar harus dibuka dulu eh. Tenang kan akan saya kasih solusinya juga. Lihat bagian dalamnya. Tuh lihat ya karat sekali ya. Kita lihat bagian dalamnya ya bagian ini karat sekali. Bahkan ketika saya tuh bagian karat itu karat-karat loh yang hitam-hitam itu karat loh tuh ya. Sampai karat begitu padahal bensin kemarin saya isi setengah gitu. Ketendam itu ya. Sementara yang ini kita lihat ya satu lagi bersih ya kan ya. Tuh sementara kalau saya lihat motor saya yang satu lagi ini bersih. Tidak ada karat sama sekali ya. Tuh bersih sekali ya tuh. Tidak ada karat di luar di dalamnya itu kelihatan. Tidak ada karat sama sekali ya kan ya. Tuh. Itu kalau yang hitam-hitam itu elasan ya. Itu elasan ya yang hitam itu elasan untuk apa itu namanya. Untuk jalur pembuangan ya. Itu bukan karat ya yang hitam itu bekas elasan. Beda dengan tadi. Yang ini karatnya kelihatan ya tuh. Karatnya beda ya. Kalau tadi yang hitam itu hitam. Kalau yang ini kan hitam karat. Kalau yang tadi hitam dari elasan untuk pernafasan. Bahkan ketika saya kuras si tanki motor ini. Lihat ya. Hasil karatnya. Ini asalnya bensin ditampung di sini. Ini dikeringkan setelah bensin kering. Ini karat-karat loh ini itu tuh. Karat-karat ya serbuk-serbuk karat. Nah solusinya seperti apa bang? Kemungkinan. Ada dua penyebab ya kan ya. Jadi selain nanti ya. Selain nanti ganti tanki. Ada cara solusi lebih murah. Kisaran 60-100 ribuan. Kayak gini ya. Jadi kemungkinan. Melihat kedua motor saya. Ninja yang ini dengan Ninja RR. Itu karena jarang dipakai. Jarang dipakai. Nah itu yang pertama. Jarang dipakai. Terus gak diisi bensin pool. Solusinya apa sih bang? Kalau pengen awet tanki. Solusinya diisi pool. Terus kasih oli samping. Masukin ke sini. Ya misalnya kalau pool. Sekitar 10 literan ya. Kasih oli samping lah. Sekitar 30 mili. Atau ya kalau lama. Misalnya bisa 40-50 mili. Minimal ada oli samping. Dicampur di tanki bensin. Nah itu solusi pertama ya. Pool. Dan harus pakai oli samping campur. Kalau lama tidak dipakai. Terus kalau saya dipakai tiap hari. Apakah yang dipakai tiap hari juga kemungkinannya ada? Ada banget. Salah satunya ya. Kita kalau nyuci ya. Nah ini penyebab juga ya. Kalau nyuci. Biasa kalau kita. Ini solusi kedua ya. Biasa kan kalau yang ori itu rapatnya rapat banget ya. Di kunci itu rapat banget. Tapi ketika kita pakai yang kawe. Yang tutupnya ini. Suka ada renggang. Bahkan air suka masuk. Nah ini awal penyebab. Makanya kalau kalian pakai tangki kawe. Tangki kawe ya. Usahakan. Yang bagus. Tapi jarang sih yang kawe yang bagus. Tetap ada renggang-renggangnya juga ya. Jadi masuk ke sela-sela. Masuk ke dalam tangki. Ke dasar lah. Karena kan sifatnya. Bensin ya. Baik itu pertama fertilite. Atau yang lainnya. Itu kan sifatnya ringan. Jadi ketika ada air. Airnya ke bawah. Nah ketika ke bawah. Otomatis si airnya di bawah itu penyebab karat. Contohnya seperti saya ini. Padahal saya ini suka dipom bensin. Jadi solusi pertama. Harus pool. Jadi sehingga gak ada rongga. Di bagian atas ini. Sehingga gak ada rongga. Biasanya kan ada uap-uap dari apalah gitu. Yang menyebabkan karat pada bagian atas. Seperti Kawasaki Ninja saya. Nah jadi solusi pertama. Easy pool. Kasih. Oli samping di dalam. Jadi gak ada kayak begini ya. Jadi ini. Awalnya itu ketika beli. Nah ini kan saya beli baru tuh ya. Bersih banget ya. Namanya baru bersih banget tuh ya. Tuh bentar. Saya kasih lihat. Nah ini baru kan bersih banget ya. Tuh. Tuh. Bersih banget ya. Seperti yang tadi. Yang punya saya yang ninja itu ya. Tuh bersih banget itu. Kalau ada hitam-hitam itu bagian last untuk pernafasan ya. Nah kalau ada hitam-hitam sedikit itu ada bagian last ya. Jadi harus. Nah minimal dilihat tangki yang bagus. Itu begini. Dan herannya. Ini kemungkinan yang terjadi juga. Bukan saya aja yang ngalamin. Ketika saya beli tangki ya. Ketika saya beli tangki ini. Banyak sekali tangki Ninja Air dan RR yang terjual ya. Bahkan di lapak-lapak second itu ada jualan tangki Ninja Air dan RR. Tambalan. Harganya 600 ribu. Itu tambalan loh. Tapi yang ini saya beli kemarin kan pingin yang polos. Saya nyari-nyari yang polos sampai kosong. Nggak ada. Akhirnya cuma ada yang pakai stripping Ninja 2012. Akhirnya udah lah. Saya nyerah. Nggak apa-apa pakai stripping Ninja 2012. Padahal ini aslinya motor raya 2013. Nah solusi kedua. Itu bisa ditambal dengan patrik. Harganya murah. Kisarannya Rp30.000 sampai Rp100.000 tergantung titik. Bawa ke tukang patrik. Ini saya tiga titik sebetulnya. Satu titik ya. Ini dibuka itu kemarin. Itu pertama keluar dari sini ya. Terus titik kedua ini. Bacornya titik ketiga ini. Keempat ada di sini nih. Empat titik. Tata satu, dua, tiga, empat ya. Ini lima kemungkinan ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi bocornya yang paling gede ini. Ini sama ini. Ini halus. Ini halus ya. Jadi lima titik. Kalau satu titik di tukang patrik. Jadi patriknya ke tukang patrik radiator ya kan ya. Ke tukang patrik radiator. Nanti di patrik ya. Cuman memang ada kelemahannya. Ketika kita melakukan patrik radiator. Ini pasti ada gejendol nih. Gejendol. Solusinya supaya nggak terlihat gejendol. Bisa di amplas. Dipakai dempul. Dirapihkan. Dan harus dicat ulang ya. Keluar biaya lagi ya. Ngecat berapa gitu ya. Terus patrinya sih murah. Satu titik ya kurang lebih 30 ribu. Kalau dua titik ya 60 ya. Seratus ya katakanlah seperti itu ya. Terus dengan ngecat yang lainnya ya. Terus kita. Kalau udah melakukan patrik ya. Mau nggak mau dicat. Ada solusi lain lagi. Pakai lem ini. Lem porping. Nah itu bisa. Pakai lem porping juga. Atau misalnya pakai lem steel. Tapi lem steel tidak disarankan ya. Lem steel itu yang dicampur dua ya. Daripada lem steel ya. Lebih baik pakai lem porping. Lem porping lebih kuat. Kalau lem steel biasa bertahannya. Saya pengalaman dari pernah karat saya dulu. Motor ini. Ini aslinya kan ninja kiss dulu pernah. Karatan dan dilakukan penambalan di tukang patrik ya. Sebelumnya saya pakai lem steel. Itu hanya bertahan 6 bulan. Copot lagi kalau lem steel. Kalau di patrik awet gitu. Kalau di lem porping awet. Nah itu cuma kelemahannya ngejendol. Bekasnya ada bekas ngejendol. Kurang rapih. Terus saya dicat ulang lagi. Solusi terakhir. Mau nggak mau. Dengan harga yang sangat mahal. Beli tangki ini saya beli. 2 juta 550. Bahkan ada yang jual 2 juta 650 ya. Akhirnya udah lah. Saya dari pada repot. Dan saya pingin rapih. Akhirnya saya beli yang ini. Dengan sangat terpaksa ya. Harga segini 2 juta 550. Kalau yang polos sih. Kalau ada harganya 2 juta 200. Yang polos. 2 juta 200. 2 juta 300. Kalau lebih ini ada. Ada tulisan Kawasaki. Stripping sama ini ya. Jadi harganya naik mahal nih. Akhirnya yaudah lah. Menyerah. Saya beli yang tangki baru. Jadi siapa sih yang pernah ngalamin. Dan dari pengalaman saya. Yang pertama penyebab adalah. Terutama yang disimpan lama. Adalah tangki tidak diisi pool. Terus bensinnya yang lama basi. Mungkin ada penguapan. Seperti yang terjadi pada Ninja RR saya. Ini juga nanti saya mau beli tangki. Sebetulnya ini tidak terlalu parah-parah banget. Sepada bagian atas. Kemungkinannya karena. Bensinnya diisi setengah basi. Udah lama bensinnya. Ada penguapan sisa-sisa air. Sehingga penguapannya ke atas. Yang termakan bagian atas. Akhirnya sebelum pecah. Ngejenol dulu ya. Ngejenol-jendol dulu ya. Setelah itu dicungkil. Keluar dekaratnya sama uang. Ini uap karat gitu. Apa uap bensin sama air ya. Sungguh sangat membagongkan. Ini harganya 3 jutaan tangkinya. Ya 2 delapanan lah. Jadi inginku berkata kasar ya. Jadi jangan sampai kalian mengalami ya. Jadi solusi pertama. Agar tidak terhindar. Apa? Agar tidak karat. Yaitu usahakan isi di SPBU. SPBU juga gak jaminan bersih. Apalagi maaf nih. Kalau SPBU Pertamina. Banyak yang kecampur air. Karena apa. Meskipun gak semua ya. Terus usahakan ya. Itu ya. Bensin isi pool. Usahakan. Kalau yang jarang dipakai. Usahakan. Bensinnya ya. Kalau udah 6 bulan. 4 bulan. Gantilah sama yang baru. 3 bulan lah. Kalau bisa ganti sama yang baru. Jadi. Si bensin itu gak ada. Kadal luar. Bekas. Uap-uap airnya. Menguap ke atas gitu. Meskipun bensin kan. Secara aturan gak ada. Airnya gitu kan. Gak ada airnya. Secara aturan. Tapi siapa tau. Terkontaminasi sama air atau apa. Sehingga sampai karat. Seperti saya. Seperti ini. Anjay. Pokoknya ya. Begitu ya solusinya. Ganti tangki baru. Atau tambal. Dengan lempor pink. Atau tambal. Dengan las. Apa. Dengan patri. Tukang radiator. Ditotol namanya ya. Terus pencegahannya menurut saya. Kasih oli samping. Campur walaupun dikit. Kasih aja. Walaupun gak terlalu banyak. Kasih aja namanya motor 2. Gak masalah. Kasih campuran. Ditangki ya. Jangan sampai kejadian. Seperti yang saya lami. Kalian nanti rugi uang. Ini harga sekarang. 2.550.000. Gak tau. 1-2 tahun ke depan. Lebih mahal lagi. Soalnya ini. Beli 2018. 1.200.000. Ini 2.550.000. Buset. Hampir ini ya. Hampir 2 kali lipat lebih naiknya. Anjing. Buset. Pokoknya gitu ya. Solusi saya lagi kesel nih. Ini itung-itung bagi solusi. Saya yakin. Yang ngalamin bukan cuma saya aja. Saya yakin yang ngalamin bukan saya aja. Karena di marketplace yang terjual tangki itu banyak sekali. Dan di tukang tangki bekas. Tangki second. Itu saya selalu liat ninja. Bahkan saya sebelumnya. Saya liat di Facebook. Mau memperbaiki ya. Tentang tangki. Ada perbaikan tangki ya. Itu tangki kebanyakan. Saya liat di fotonya itu. Ninja Air dan RR. Meskipun ada motor lain juga. Seperti Tiger dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa. Memang salah satu kelemahan. Kawasaki Ninja. Kalau tidak dirawat ya. Dalam tanda kutip. Kalau tidak dirawat. Atau bahkan kalau dirawat. Kalau apa sih yaudah. Nggak tahu entah bahannya tipis. Atau apa. Nggak tahu sih. Ini. Kalau dilihat dari kemasannya. Ini made in Indonesia ya. Made in Indonesia. Yang jelas ya. Begitu ya. Mudah-mudahan pengalaman saya itu. Bisa menjadikan. Pelajaran bagi Anda. Yang memiliki Kawasaki Ninja. Dua tak khususnya. Baik R. RR. KIS. SS. PR. Dan lain sebagainya. Oke itu aja kan. Sampai jumpa. Di video-video lama. Dan video baru. Ya. Mantap. Dashball. Sukses buat kita semua. Sampai jumpa.